Kita bergeser ke Kalimantan Timur, Ramadhan menjadi momen penting bagi umat Islam untuk meningkatkan ketakwaan kepada sang pencipta. Di bulan ini menjadi kesempatan besar bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah serta mensucikan diri. Selengkapnya kita simak dakwah singkat dari Aibda Mustafa Arif tentang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, sebelumnya marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur karyat Allah SWT. Karena sampai dengan saat ini kita masih sama-sama diberikan nikmat sehat dan terutama nikmat iman. Sehingga kita sama-sama bisa bertemu dengan bulan Ramadhan yang penuh berkah. Bulan yang kita tunggu, bulan yang kita nanti. Salawat serta salam, semoga senantiasa tercurah kepada cujungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW kepada keluarganya sekalian. Para sahabat, tabi-tabiin, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah SWT. Alhamdulillah, hadirin dan pemerintah sekalian, pada hari ini kita sama-sama bisa bertemu dengan bulan Ramadhan. Bulan yang kita nanti. Seperti apa yang kita doakan waktu menjelang ataupun datang bulan Rajab. Tentunya, kita sama-sama memahami dan kita sudah sadar. Alhamdulillah, kita dipertemukan dengan bulan yang kita nanti. Bulan yang kita harap, yaitu bulan Ramadhan. Bulan yang penuh berkah, bulan yang kita harapkan bersama seluruh umat Islam, seluruh umat muslim bersama. Setelah kita sampai pada bulan Ramadhan, bulan yang kita doa senantiasa kita bisa bertemu dengan bulan Ramadhan, haruslah kita memiliki target apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita laksanakan pada bulan ini. Tentunya, haruslah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, dengan senantiasa menahamah amalan-amalan ibadah kita. Karena kita sudah mengetahui bersama bahwa amalan sunah akan dihitung sebagai pahala wajib, dan amalan wajib akan dihitung 70 kali lipat pahlanya dibanding hari-hari biasa. Target itu adalah harus kita senantiasa raih, supaya kita bisa mendapatkan kepergahan dan manfaat pada bulan ini dengan sebaiknya. Pertama, kita harus memiliki target bagaimana kita bisa membaca minimal satu just setiap hari. Dan kemudian kita senantiasa mengamalkan amalan ibadah sunah setiap harinya. Contohnya, bagaimana kita harus minimal melaksanakan dan menjaga sholat-sholat sunah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan bagaimana kita bisa senantiasa menjaga sholat. Maupun kubliyah subuh, kubliyah duhur, kubliyah duhur, kubliyah hasar, kubliyah maghrib, kubliyah isha, serta kubliyah isha. Dan kita lanjutkan dengan senantiasa mengikuti sholat taraweh, sholat berjamah di masjid. Kemudian yang paling penting, kita apabila sebagai laki-laki yang muslim, adalah yang sunah mengikuti cara Rasulullah bagaimana kita senantiasa bisa menjaga sholat lima waktu secara berjamah di masjid. Sholat khusuk wal hudhu, tertip waktu, tertip tempat, dan tertip cara. Itu maksudnya kita senantiasa sholat pada saat abad adan dikumandangkan. Dan tertip cara bagaimana caranya secara berjamah di masjid. Dan tertip tempat, tempatnya adalah di masjid. Untuk itu, marilah pada bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik mungkin untuk senantiasa membiasakan diri, menjaga sholat berjamah di masjid. Mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Ini masih awal Ramadan. Kita mempunyai keluarga, kita mempunyai bapak, ibu, apalagi yang masih ada orang tuanya. Dari Syaitinaka bin Ujrahul dan Hu, baginda Rasulullah s.a.w. bersabda, Mendekatlah kalian ke mimbar. Kemudian kami pun mendekat ke mimbar. Kemudian beliau pun menaiki tangga yang pertama, kemudian beliau berkata amin. Ketiga menaiki tangga yang kedua, beliau pun berkata amin. Setelah menaiki tangga ketiga, beliau pun berkata amin. Maka ketika beliau selesai berkutbah, kami bertanya, Ya Rasulullah pada saat ini kami belum pernah mendengar dari engkau sesuatu yang belum pernah engkau katakan. Kemudian Rasulullah bersabda, Wahai para sahabat, ketika aku naiki yang pertama tadi, sesungguhnya jibu itu telah menambahkan diri kepada aku. Setelah kalah orang yang bertemu dengan Loh Madon, dia tidak mendapatkan ampunan. Maka aku berkata amin. Setelah menaiki tangga yang kedua, Malaiki jibu berkata, Celakalah apabila namamu disebut, maka dia tidak bersolawat kepadamu. Kemudian pada saat aku naiki tangga ketiga, Malaiki jibu berkata, Celakalah apabila orang yang menjumpai orang tuanya yang masih hidup, tapi tidak menyebabkan masuk surga. Orang pertama yang mendapatkan celahan adalah orang yang melewati bulan Ramadhan yang penuh berkah, tetapi ia tidak mendapatkan ampunan. Kemudian orang yang kedua yang mendapatkan celahan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah SAW disebut, tetapi tidak bersolawat atasnya. Orang ketiga yang dapatkan celahan adalah ia yang dalam hidupnya bertemu dengan orang tuanya yang masih sehat, tapi tidak bisa berkhidmat kepada orang tuanya sebaik mungkin. Untuk itu, marilah kita sebagai anak, apabila orang tua kita masih ada, marilah sama-sama kita muliakan kepada orang tua kita, apalagi ini adalah bulan Ramadhan, penuh berkah, marilah kita hubungi orang tua kita, apabila kita jauh, marilah kita hubungi orang tua kita untuk menelpon, kita mohon ampun, mohon maaf, supaya Ramadhan ini kita bisa laksanakan sebaik mungkin, kita bisa beribadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin, dan bisa diterima oleh Allah SWT, dan kita mohon ampun dan mohon berkahnya dari orang tua kita. Di sini saya berpesan, ini baru masuki awal Ramadhan, marilah segera kita menghubungi kedua orang tua kita, apabila masih hidup, untuk meminta ampun, memohon maaf, karena ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Semua yang benar semata-mata hanya datang dari Allah SWT. Segala kesalahan, kegeluran dari saya pribadi, karena selaku manusia biasa. Agil alam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.